Persib panggil ex-academy untuk gantikan David Dasilva. Daisuke Satokambek. Masalah serius menerpa Persib, penundaan Liga 1 untungkan Maung Bandung. Jadi, jangan skip videonya dan simak berita selengkapnya. Masalah serius menerpa Persib, penundaan Liga 1 untungkan Maung Bandung. Seperti yang diketahui sebelumnya, PSSI memutuskan untuk menunda Liga 1 merujuk pada hasil keputusan Emergensi Meeting Komite Eksekutif PSSI pada 30 Maret 2024 dengan pertimbangan kebutuhan Timnas Indonesia U23 pada Piala Asia U23 2024. Turnamen itu dilangsungkan pada 15 April hingga 3 Mei 2024. Dengan keputusan tersebut, Pekan ke-31 hingga 34 Liga 1 akan kembali digelar awal Mei nanti. Jadwal terbaru akan disusun oleh PT LIB, termasuk untuk Championship Series. Mengenai penundaan mendadak ini, Bojan Hodak mengaku tak masalah dengan penundaan ini. Namun, ada masalah serius yang menghampiri Persib. Bojan Hodak tidak bisa berkata-kata. Baginya, sebelum Liga 1 ditunda, Persib menjadi salah satu tim terbaik dalam mengarungi lima laga terakhir. Kami dalam lima laga terakhir menang empat kali dan imbang satu kali. Kami salah satu tim terbaik jika melihat lima pertandingan terakhir. Dan jika ingin tetap melanjutkannya, tidak masalah. Tapi bagi kami tidak masalah Liga 1 ditunda. Tutur pria asal Kroasia itu. Sementara itu, Persib mendapat masalah cukup serius yang memaksa Persib harus merampungkan game internal lebih cepat dari yang seharusnya. Dihentikannya game internal tersebut lantaran ada dua pemain yang mengalami cedera lumayan serius, yakni Nick Kuipers dan Stefano Beltram. Kami menghentikan lebih cepat, karena ada dua-tiga pemain yang cedera. Lapangan latihannya juga terlalu keras, jadi ini merupakan masalahnya. Kami tidak mau mengambil risiko untuk itu. Tetapi untuk masalah cederanya tidak begitu buruk, jelas Bojan Hodak. Menurut Bojan Hodak, cedera yang dialami Nick Kuipers hanya merasa tegang pada ototnya, sedangkan Stefano Beltramo terkilir engkelnya sehingga game internal tidak bisa dilanjutkan. Kami tidak mau mengambil risiko, segalanya menjadi lebih buruk. Saya percaya dengan apa yang dikatakan dokter bahwa itu akan pulih dalam beberapa hari. Itu sama halnya dengan Ciro Alves yang sudah mulai membaik. Untuk cedera Stefano berdasarkan pengalaman saya itu, dalam tujuh hingga sepuluh hari akan pulih. Lanjut Bojan. Meski game internal tidak berjalan selama 90 menit, Bojan mengaku tetap meliburkan pasukannya selama tiga hari dan Jumat besok akan kembali menjalani latihan rutinitas hingga libur lebaran. Mereka sepenuhnya bisa libur dalam tiga hari, tidak ada program individual yang diberikan dan mereka bisa beristirahat dengan sepenuhnya, tutur pelatih berpaspor Kroasia ini. Dilansir dari Persib Tok.id, setidaknya ada enam pemain yang mengalami cedera. Mereka diantaranya ialah Mark Klok, Beckham Putra, Ciro Alves, Nick Kuipers, Stefano Beltrama, dan Rian Kurnia. Sementara itu, Rian Kurnia sendiri mengakui kondisinya sudah semakin membaik setelah absen latihan beberapa hari akibat cedera hamstring. Kondisi saya makin membaik, insya Allah Jumat nanti sudah bisa bergabung latihan dengan tim. Cedera saya bukan disebabkan benturan, tapi saat posisi saya lagi sprint ada sedikit masalah di bagian hamstring, ujar Rian Kurnia. Di sisi lain, Persib Bandung juga diuntungkan dengan penundaan Liga 1 ini. Sebab, Bojan Hodak menilai, dengan penundaan ini skuad Persib akan kembali utuh saat Liga bergulir kembali. Mark Klok kemungkinan sudah rampung dalam menjalani pemulihan, jadi ini bisa jadi dua hal positif. Tapi sekali lagi saya katakan, di beberapa laga terakhir kami sedang bermain bagus, jadi tidak ada bedanya, tegas Hodak. Daisuke Sato comeback ke Liga Indonesia Daisuke Sato, mantan punggawa Persib Bandung ini sekarang tengah bermain untuk klub Filipina, Davao Aguilas. Sebelumnya, Daisuke Sato bermain untuk Persib sejak Juni 2022 usai pindah dari Ratchaburi FC di Thailand. Untuk beberapa waktu, Daisuke Sato tak tergantikan untuk menempati pos sebagai back kiri di Persib. Namun seiring kedatangan para pemain baru berposisi sama, seperti Edo Febriansyah dan Rezaldi, Hahanusa membuat posisinya tergeser. Hingga akhirnya, posisi pemain 29 tahun itu benar-benar tak memiliki lagi tempat di skuad Maung Bandung. Terlebih setelah Bojan Hodak memutuskan untuk mendatangkan keeper asing asal Filipina, Kevin Ray Mendoza. Sehingga slot pemain asing Asia Tenggara yang sebelumnya ditempati Sato, diambil alih oleh rekan senegaranya sendiri, Kevin. Akhirnya, Sato pun memutuskan untuk hengkang dari Maung Bandung dan bergabung dengan Davao Aguilas pada 10 Februari 2024. Di sisi lain, dilansir dari akun Instagram atligawakanda.id, kabarnya mantan Punggawa Maung Bandung ini tengah dibidik oleh tim promosi Malut United. Malut United seperti diketahui merupakan satu dari tiga tim yang promosi ke Liga satu musim depan. Tak hanya Daisuke Sato, klub yang dibela Fretz butuhan ini juga dikabarkan mengincar pemain Persi Cabo 1973, Manahati Lestusen. Persi panggil ex-academy untuk gantikan David Dasilva. Permasalahan antara manajemen Persib dan David Dasilva memang belum menemui titik terang. Setelah memutuskan untuk mogok bermain kontra Bayangkara, DDS terpantau belum gabung latihan bersama Persib. Dengan demikian, rumor berpisahnya DDS dengan Persib semakin menggelora. Untuk mengantisipasi hal ini, tentu manajemen sudah menyiapkan opsi-opsi pengganti David Dasilva. Bukan hanya pemain luar negeri, pemain lokal juga dirumorkan akan mengisi posisi yang ditinggalkan DDS. Lantas siapa pemain tersebut? Sebelum itu, David Dasilva terbaru dirumorkan akan merapat ke tim kompetitor terkuat Persib, yakni Borneo FC. Potensi David Dasilva gabung Borneo FC bisa saja terjadi. Faktor kedekatan David dengan bos Borneo FC, Nabil Hussein bisa jadi penentu. Keduanya diketahui saling mengikuti di akun media sosial. Meski begitu, jika benar Borneo FC ingin mendatangkan David Dasilva dipastikan tidak akan mudah. Sebab, muncul kabar juga beberapa klub di BRI Liga 1 2000, 23 2000, 24 juga banyak yang tertarik mendatangkan striker asal berhasil ini. Di sisi lain, Persib Bandung dirumorkan akan memanggil kembali pemain jebolan Akademi Persib yang juga mantan pemain Persib senior era jajang Nurjaman. Namun, melihat fakta di lapangan, seperti tidak mungkin Persib mendatangkan pemain ini. Sebab, pemain ini bisa dibilang underrated dibanding David Dasilva. Selain pemain lokal, klub yang ia belas sebelumnya pun terdegradasi musim ini. Kalian sudah kebayang, siapa yang dirumorkan merapat ke Persib? Kalau kalian masih ingat Persib era 2017, terdapat striker lokal adik dari legenda Persib, Zainal Arief. Benar, Yandi Sofian Munawar dirumorkan akan merapat ke Persib Bandung. Rumor transfer ini diunggah oleh akun ad Persib Tok. Tentu rumor ini memicu pro kontra di kalangan Bobotoh. Banyak dari mereka menilai kualitas Yandi sudah menurun, tak seperti beberapa tahun yang lalu. Selain itu, sejumlah Bobotoh juga menilai lebih baik Ramadhan Sananta ataupun Dimas Derajat Ketimbang Yandi. Di sisi lain, tak sedikit Bobotoh yang setuju dengan rumor ini. Mereka beranggapan, Yandi bisa diplotkan sebagai pelapis striker utama Persib Bandung. Menurut kalian gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.